Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan salian di samsi channel semoga Bapak Ibu rekan-rekan semua setelah lu masih dalam keadaan sehat ya amin baiklah Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan sharing sama-sama mencermati pos AN untuk tahun 2022 ya baru dikeluarkan untuk pos asesmen nasional tahun 2022 baiklah langsung saja tapi jangan lupa kadang kalian yang belum subscribe channel ini tombol subscribe-nya masih merah silakan di subscribe YouTube Bapak Ibu rekan-rekan semalian loncengnya juga jangan lupa dibunyikan jempolnya ditekan like komentar sedangkan sharing dan bagikan sebanyak-banyaknya semoga bermanfaat terima kasih langsung saja kita akan lihat peraturan kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi nomor 033 garing-garing-garing-garing-garing-garing 2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022 mari kita lihat Bapak Ibu rekan-rekan menimbang mengingat dan seterusnya kita langsung ke teknisnya ya Bapak Ibu ini pengertian-pengertian kita lewati saja nanti bisa dibaca pasal-pasalnya jika ada waktu ini untuk pos ini tertanggal 24 Maret 2022 ya ya eh langsung saja kita ke bab satu kepesertaan ya asesmen nasional untuk lingkup a lingkup satuan pendidikan dan peserta asesmen AN diikuti oleh Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK serta sekolah Indonesia luar negeri SILN dan yang terdata dalam dapodik atau emis dan memiliki NPSN yang valid yang kedua Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka satu yang melaksanakan asesmen nasional pada tahun 2022 mencakup semua Satuan Pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan PTM ini pertama ya terbatas berdasarkan penetapan pemerintah pada periode waktu gradi persih dan pelaksanaan AN sesuai dengan jadwal pelaksanaan AN yang sebagaimana dimaksud dalam bab 12 angka 2 Oke ini jadi fleksibel ya tergantung wilayahnya kondisinya bagaimana bisa PTM terbatas atau tidak tetap pada saat jadwal ini nanti kita lihat ya jadwalnya seperti apa kapan dilaksanakan di bab 12 nanti belakang ya jangan lupa makanya tonton terus video ini jangan lupa di subscribe bagi yang belum terima kasih kemudian lingkup peserta asesmen nasional pada saat satuan pendidikan peserta asesmen nasional dari setiap satuan pendidikan terdiri dari kepala satuan pendidikan seluruh pendidik peserta didik yang terpilih secara sebagai sampel sama-sama setelah lalu lihat sampel ya tetapi di SLN yang terpilih sebagai sampel hanya pada sekolah induk ini sekolah negeri ya peserta didik mengikuti AKM survei kalator dan survei lingkungan belajar sama setelah lalu oke kita lanjut saja eh ini 0.5 dan 4 dan 5 ya seluruh pendidik nomor 3 seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar termasuk pada satuan pendidikan peserta didiknya tidak mengikuti AN seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar termasuk pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti AN jadi ini penting perlu digeris bawahi walaupun siswanya tidak ikut tapi seluruh pendidikan kepala satuan pendidikannya mengikuti ya nomor 4 pendidik yang mengajar pada satu atau lebih satuan pendidikan dengan memiliki NPSN berbeda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap persatuan pendidikan tempat yang bersangkutan sama setelah lalu masih kepala satuan pendidikan yang menjabat satu atau lebih dari satu satuan pendidikan dengan memiliki NPSN berbeda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap nah itu seluruh pendidikan sama juga seratan peserta didik 1 peserta didik terdaftar dalam pangkalan dapodik atau emis memiliki NISN yang valid oke nomor 2 SDMI paket A yang seledat kelas 5 pada saat pelaksanaan AN yang B untuk SMP MTS paket B kelas 8 dan untuk genjang SLTA kelas 11 ya ini sama peserta didik AN pada SLP ini SLP adalah peserta didik didik tunarungu dan tunar dasar yang tidak memiliki ketunaan tambahan dan hambatan membaca atau bahasa atau membaca serta dapat mengerjakan secara mandiri ini SLP dan inklusi ya silahkan bisa di baca nah ini yang ke-6 ini yang berbawahi peserta didik pada jenjang SDMI paket A sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester 6 ini berarti setelah naik kelas ya pastikan bahwa semuanya memiliki rapor kemudian yang ke-7 juga sama ya memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap pada kelas 7 eh berarti sudah naik kelas 8 kelas ya ini nomor yang SLPA juga sama ganjil dan genap rapor kalau nilai penilaian hasil belajar semuanya terganjil dan genap di kelas bulunya eh persyaratan persyaratan beritik eh berstatus sebagai ASN atau non-ASN ya terdaftar pada sistem dakotik atau emis sama ya eh kepala satuan berikan sama pilihan peserta didik nah ini apa itu sama sih sama ternyata acak atau random bisa berikan dengan metode yang dituliskan oleh kementerian ya ini jumlah kita lihat STP sederhajat 30 orang dengan SMP MTS sederhajat maksimal 45 orang dan terdangan lima orang kayak masih sama ya dengan tahun lalu jangan SMP SLTA yang sederhajat 45 maksimal dan terdangan lima orang ada cadangannya ya ini SDLB 30 orang SMP LB 45 orang sama ya eh paket A maksimal 30 orang paket B maksimal 40 orang sama ya tidak ada penggantian peserta didik ini perlu dikerjauhi tidak ada penggantian peserta didik yang dipilih untuk menggitu AN pada setiap satuan pendidikan setelah DNT diterbitkan Oke pendaftaran peserta AN ya pengelola data setiap pendidikan mendata peserta didik pendidik dan kepala satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing kelas peserta didik pendidik dan kepala satuan pendidikan yang berpualangan Indonesia di sekolah Indonesia luar negeri SILN satuan pendidikan bersama dan program pendidikan pesertaan di luar negeri terdapat sebagai talon peserta peserta nasional satuan pendidikan dalam bentuk kementerian dan eh menikmati ya mendata peserta n setelitik didik persen kepangkalan data takutik untuk tetap pendidikan dalam bidan dirjen pendidik kementerian agama mendata peserta didik pendidikan kepala satuan pendidikan kepada pangkalan kata emis Oke ini Oke pengelola data setelah pendidikan melakukan proses verifikasi dan validasi setelah ini berikan NSN pada sistem perpal PD yang disediakan pusat yang memiliki fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi kementerian pengelolaan data di satunya pendidikan mendapatkan peserta didik yang memiliki NSN valid peserta pendaftaran peserta didik melalui mekanis petari data dari laman web pddata.com.id ke laman pendatangan ini ya kemudian proses sampling peserta setelah utama dataran dilakukan secara matis dengan metode yang ditampak oleh pemerintian oleh laman assessment oleh mengelola data kabupaten kota atau provinsi sesuai konangannya NSN selanjutnya dicetak oleh pengelola kabupaten atau kota atau provinsi sesuai kewarnangan yang diberikan satu pernikan untuk diverifikasi DNT dicetak oleh pengelola data provinsi untuk diberikan kepada satuan pendidikan melalui dinas pendidikan kabupaten kota DNT dicetak oleh provinsi nyata ya proses sampling proses setak DNS dan detek untuk SCLN dan program dengan setelah ini dilakukan oleh pusat ya eh lanjutkan wapak ibu pelaksanaan SM nasional ini kita lewati sedaya tinggal pusat bisa dibuat sendiri Bapak ibu bagi yang menginginkan file ini silahkan bisa di-download ya di-nya nanti saya akan bergikan linknya untuk download ya Bapak ibu jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di-subscribe Bapak ibu kontennya juga jangan lupa ditekan ya masih pelaksana tingkat provinsi ini bisa dibatang sendiri nanti kita akan lihat poin-poin yang krusial tapi semuanya memang ujar ketinggalan kabupaten kota nah ini yang tingkat satuan pendidikan ya Bapak ibu salian lihat ini pelaksana tingkat satuan pendidikan pelaksana tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh masing-masing satuan pendidikan ini tugas tanggung jawab ya ABCD ini ada beberapa bapak ibu walaupun banyak banget ya ini ada semua sampai huruf berbicet ya ini jadi baca bapak ibu tugas-tugasnya lebih pelaksana luar negeri baca jika ada yang mengikuti yang dari luar negeri ya ini oke kita ke instrumen ya instrumen AN disimpan oleh oke kemudian instrumen AN dibentukan di dalam bentuk soal digital yang merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia instrumen AN terdiri dari AKM untuk mengukur hasil belajar kognitif peserta didik dan literasi membaca dan mengukurasi survei lingkungan survei karakter mengukur hasil belajar non-kognitif peserta didik dan survei lingkungan belajar mengukur kualitas bantuan belajar pada satuan pendidikan ada tiga ya eh bentuk soal nilai bukak ibu bentuk soalnya ada objektif dan ganda bilaan ganda kompleks menjodokan dan isian singkat kemudian bentuk soal non-objectif tempat urian ini konten spek literasi membaca numerasi ibu bisa dibaca ya live konten kemudian level kognitif konteks Hai eh hasil belajar ini penjelasannya Hai agak pelaksanaan ini moda paksanaan menggunakan sistem ANBK secara daring atau semi daring penerapan berbagi sumber daya resource sharing ya silahkan dibaca sendiri bapak ibu penetapan satuan pendidikan pelaksanaan pelaksanaan am dinas pendidikan dan kantor wilayah kemudian agama sesuai dengan kewanganannya melakukan verifikasi kesiapan satuan pendidikan pelaksanaan ketersediaan sejumlah komputer sesuai kebutuhan seperti kesediaan SDM proktor dan teknisi daya listrik sering internet kelengkapan ini kewenangannya kabupaten ya pokok kemudian tidak pendidikan kemudian kabupaten tidak pendidikan atau kantor wilayah kemudian agama sesuai dengan pola menekan ini moda yang akan diberikan ya daring atau semi daring secara mandiri atau mengikuti di tempat lainnya seperti biasa ini produk prosedur pelaksanaan ini intinya kalau pencegahan kontrol kesehatan ya kovid titik tindakan yang habis dilakukan ini bisa dibaca ini ini setiap ruang sama-sama ya 15 satu proktor dan teknisi satu menawas ya oke diperlayaan ruang perangkat komputer logik di dalam paling satu hari sebelum pasangan oke tugas proktor ini ya integritas bapak ibu awas proktor dan teknisi harus menanggap ini paket integritas sama ya tidak diberangkan membawa alat telekomunikasi elektronik ini sama juga tugas pengawas proktor ini silakan bisa dibaca saya kira masih belum lalu ya tata tertip juga ada bapak ibu di pos ini akan bisa dilihat tata tertip serta juga dan waktu pelaksanaan AN bapak ibu AN dilaksanakan selama dua hari untuk setiap peserta sama ya alokasi waktu yang disediakan untuk setiap jenis lain masing-masing selalu berikut ya latihan soal 15 menit literasi 75 menit survei karakter 30 menit sama ini untuk semua jenjang untuk hari pertama dan hari kedua oh ya hari kedua berbeda di survei lingkungan belajarnya ya ada perbedaan di survei lingkungan belajar kemudian jadwal pelaksanaan nasional nanti kita lihat di belakang ya 12-2 spesifikasi sarana 1 banding tiga ya ini sama dengan tahun lalu kita misalkan besertanya 60 maka minimal harus memiliki komputer 20-33 kemudian spesifikasi yang mengacu pada ini kemudian penyiapan sistem ANBK disatuan pemikiran komputer jaringan internet dan instalasi aplikasi oke hamin 14 yang bapak ibu hamin 14 melaksanakan simulasi dan geladi bersih sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh tim teknis ANBK pada pelaksanaan pelaksana tingkat pusat mencetak daftar HD dan kartu login untuk pelaksanaan ANBK pada hamin 2 sampai dengan hamin 1 penetapan tim teknis kita lewati bapak ibu bisa dibaca sendiri kriteria dan perseratan doktor teknis pengawas oke silahkan dicermati bisa di download silahkan bapak ibu kemudian pelatihan teknis pelaksanaan asesmen nasional kemudian pelatihan ya kemudian pelaksanaan survei niman belajar untuk kepala satuan pendidikan dan politik hal ini tersendiri ya untuk mendidikan kepala satuan pendidikan juga mengikuti survei niman belajar ini ya di portalnya di linknya survei niman belajar.ib prosedurnya login ini di video saya juga ada bapak ibu yang tahun lalu ya eh waktu pelaksananya ini berbeda dengan tahun lalu ya jika tahun lalu setelah ini lihat akan dilaksanakan untuk kepala dan pendidik hari itu bulan Agustus ya SMK SMA sentai itu satu sampai awal Agustus untuk SLTP pertengahan dan untuk SDMI sekolah dasar itu akhir Agustus ya ini akan bisa dilihat wibu tanggalnya eh itu agak berbeda kalau ini berarti gurunya dulu ya baru siswanya pengelolaan dan pelaporan hasil asesmen ini kita lewati silahkan dibaca sendiri kita akan kelihatan waktu ya untuk siswa ya Hai pantauan dan evaluasi akan lihat untuk siswa kapan saya eh wibu jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya prosedur penelangan masalah ini silahkan dibaca wibu tanggal langkah dan prosedur tindak lanjut ini akan sanksi juga ada bapak ibu gendala dalam pelaksanaan asesmen ini ada gendala nah ini daftar sekolah Indonesia luar negeri ya daftar sekolah Indonesia luar negeri ini bapak ibu ini dilampiran silahkan ini tanggal-tanggal penting ya yang kita lihat tanggal penting pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022 ini silahkan dicetak ya ampel bapak ibu biar nggak lupa ini untuk live dimulai Juli menarikan data ya Juli akhir Juli sudah login untuk kepala dan pendidik ya ini aku sampai 10 Agustus survei nungguan belajar untuk pendidik pasat pendidikan SLTA ini ya 1-10 Agustus 8 Agustus untuk SLTP tarik datanya ya 9 Agustus kapan cetak kartu 11-20 Agustus kepala dan pendidik untuk SLTP ya 19 Agustus penarik data untuk SDMI paket A2 mulai 20 Agustus kita kartu 22-31 Agustus ini survei nungguan belajar untuk pendidik jenjang SDMI ini untuk siswa peserta didik kita langsung ini ada sinkronisasi simulasi simulasi kedua sinkronisasi jadi bersih jadi bersih AN SLTA intinya untuk update hari ini semuanya hari penting bapak ibu ini pelaksanaannya ini pelaksanaan jenjang SLTA itu 29 Agustus sampai 1 September 2022 29 Agustus ya tadi untuk ini berarti beririsan dengan pendidik SDMI ya untuk SLTP saya lihat langsung untuk pelaksananya adalah ini 19-22 September untuk SDMI eh di pelaksanaan jenjang paket B untuk sinkronisasi simulasi n kedua sinkronisasi gigi musik dari percaya nendang SDMI 1 Hai penyebabnya n genjang SDMI paket klubbang satu itu 24-27 Oktober Ya pelaksanaan jenjang paket A ini ternyata berbeda ya gelombang 129 sampai 30 Oktober ah pelaksanaan AN gelombang 2 untuk SDMI 31 Oktober sampai 3 November untuk paket A itu gelombang 25-6 Oktober jadi ini Bapak-Ibu sampai awal November ternyata ya dimulai dari Agustus adalah untuk tadi GTK nya ya pendidik dan tenaga pendidikan kebobok tak akan melihat ritual ini silakan ritual waktunya ya sih sama seperti tahun yang lalu kata sendiri Bapak-Ibu kita baktai integritas tonton ya dan nah ini pemberitahuan ke wali murid lebih kuat juga baik jadi Indonesia silakan bisa diterunload empat jari Oke Bapak-Ibu kiranya itu jaring kita pada semata kali ini semoga bermanfaat semoga poskini bisa kita pahami dan kita langsung akan sesuai nasional 2022 berjalan dengan lancar jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Ibu loncengnya juga jangan lupa di tekan jempolnya di tekan like komentar silakan share dan berikan sebanyak-banyaknya semoga bermanfaat semoga Bapak-Ibu rekan-rekan sekalian diberi kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai